Intro Hey yo, selamat datang kembali di channel Sprass Terima kasih bagi yang sudah like dan subscribe channel ini Ya oke, jadi PKXD itu sebenarnya sudah update Tapi update kali ini merupakan ya update kecil ya guys Karena ya cuma tambahan item doang Jadi untuk tambahan itemnya itu sekarang ada sebuah armor panda merah Oke, dan langsung saja kita lihat armornya dan... Loh, kok ternyata ini cewek guys? Mungkin cuma rambutnya doang ya, nanti kita bisa mengubah rambutnya Yaudah lah, langsung saja kita beli Nah, sekarang kita akan langsung saja mencoba armor terbarunya ya guys Waduh, ini sih armornya agak mengarah ke cewek Lihat guys, kenapa ada telinganya kayak gini Oke, selanjutnya kita lepas dulu jubah kita Let's go, kita lepas dulu Lalu kita akan mencobanya untuk berjalan ya guys Wih, ternyata untuk berjalannya itu lebih cepat daripada baju biasa Dan ternyata armor ini mengeluarkan efek cahaya Namun, ya nggak terlalu kelihatan Tapi kalau kita menggunakannya di mode malam Agak kelihatan ya cuman dikit sih, dikit banget Tapi di bawah sini ada sebuah kekuatan Coba kalau kita mengaktifkan kekuatannya Wih, kita jadi apa ini guys? Waduh, kok kita malah jadi panda merah ya? Waduh, astaga Kita malah menjadi panda merah yang kayak gini Dan ternyata lompatannya tinggi juga guys Jadi kekuatan dari armor ini merupakan bisa lari cepat Bisa berubah wujud Dan lompatannya lumayan tinggi Wah, kalau kayak gini kita harus mengujinya di crazy run ya guys Eh, tapi sayangnya kok ya crazy run lagi tutup Astaga, kita nggak bisa menguji armor ini dong Hei, masa kita mengujinya di petran? Tapi ya, bisa kita coba sih bagaimana kalau kita menggunakan armor ini Jika kita gunakan di petran itu emangnya kayak apa ya guys? Kita kan sekarang udah berubah menjadi pet nih Nah, apakah di dalam petran kita juga bakalan menaiki pet apa? Enggak, ya aku nggak tahu guys Yang penting kan aku sedang berubah menjadi pet kayak gini ya Oke, dan... Loh, kok kita otomatis berubah guys? Astaga, ternyata kita nggak bisa menggunakannya di petran Karena aku berubah lagi menjadi seperti semula ya guys Waduh, kekuatannya jadi nggak berguna dong di sini Dan sekarang kita naik apa nih? Kalau nggak salah kita naik kelinci ya guys Waduh, ya udahlah guys Let's go saja Kita akan tacap guys Menuju garis finish ya Oke, let's go Mana garis finishnya? Ternyata kita baru setengah jalan ya Ya udahlah, let's go Kita melewati parkour ini guys Oke, kelinci akan melewati segala rintangan Wih, GG juga ini kelinci guys Larinya kenceng juga Dan kita langsung menuju ke garis finish Guys, walaupun armor ini bisa berubah menjadi pet panda merah Akan tetapi armor ini juga tidak bisa digunakan di mini game petran ini ya guys Ya, walaupun kita juara satu sih Yang selanjutnya itu ada sebuah hal menarik Yaitu rumah kaktus Nah, untuk rumah kaktus ini Dijual menggunakan koin emas ya guys Dan ada pakaian kaktusnya juga Tapi aku akan membeli paket kaktus langsung ya guys Supaya kita mendapatkan semuanya Let's go Kita beli saja guys Oke, kita sudah mendapatkannya Lalu kita claim semuanya guys Barusan aku sudah membeli sebuah pakaian kaktus Dan seperti inilah pakaian kaktusnya ya guys Astaga, kita menjadi beneran jadi kaktus dong Waduh Lihat guys Jadi hijau kali kita ini Tapi sayangnya untuk pakaian ini Gak ada efeknya sama sekali sih Tapi kalau kita berdiri di sini Astaga, kita jadi beneran kayak tanaman dong tuh Sama lantainya atau rumputan ini Warnanya jadi cocok banget ya guys Astaga Tapi sekarang aku akan mencoba rumah kaktus terbaru aku ya Karena aku itu barusan beli rumah kaktus Masa iya kita gak coba ya guys Oke, dan ini dia rumah kaktusnya Buset Pintunya guys Pintunya gede kali ya Dan untuk rumah kaktus ini menarik juga sih Coba kalau kita melihat ke dalamnya Let's go Dan inilah dia Di dalam rumah kaktus guys Wih, lumayan luas juga ya Lumayan GG juga ini rumah kaktusnya guys Oke, di sini ada sebuah Oh, kalau di sini itu Lantainya agak turun Kemudian kalau yang di sebelah sana Kalau tidak salah lantainya ada lantai 2 gitu guys Waduh, lumayan keren juga tempat ini ya Tapi guys, tidak hanya sampai di sini saja Melainkan aku baru sadar ternyata ada sebuah paket terbaru Yaitu bernama paket cyber ya guys Oke, ini dia paket cyber Tulisannya sih paket cyber ya guys Yaudah lah Apapun kalian menyebutnya Pokoknya paketnya kayak gini gitu ya Oke Let's go Kemudian kita harus beli apa nih Ini ada sebuah padnya Yaudah, kita beli padnya dulu nih Let's go Dan Yaelah, gak bisa guys Astaga, kenapa gak bisa beli pakai PC ya Maka dari itu kita beli yang ini dulu guys Kita beli paket cybernya terlebih dahulu guys Let's go Wih, GG juga ini pakaian Walaupun pakai uang koin Tapi pakaiannya itu lumayan menyala ya Oke Dan disinilah dia ada sebuah piaraan kucing cyber Kita beli langsung 3 guys Soalnya kalau kita ingin menungganginya Kita harus menggabungkannya terlebih dahulu Yaudah, sekarang aku akan langsung saja mencoba paket cybernya itu ya guys Mana pakaiannya Dan pakaiannya itu kayak gini guys Astaga Kok ini helm kaktus dan sarung tangan kaktusnya masih ada guys Yaudah lah, kita lepas dulu oke Dan untuk sarung tangannya juga kita lepas Let's go Ya oke Dan seperti inilah pakaiannya ya guys Astaga, pakaiannya lumayan keren sih Tapi sayangnya gak ada efeknya sama sekali Dan jika dipakai di mode malam juga Warnanya tidak terlalu terang guys Aku kira kalau kita pakai di mode malam Warnanya bakalan agak bercahaya gitu sih Tapi ternyata ya Ya biasa aja warnanya Namun barusan itu aku membeli sebuah pet baru yaitu kucing cyber guys Dan kucing cybernya itu kayak gini ya guys Lumayan keren juga warna kucing ini ya Tapi sayangnya dia tidak mempunyai efek Yaudah lah Bagaimana kalau kita merawat pet kucing cyber ini terlebih dahulu ya Supaya lebih cepat kita akan langsung saja Melatihnya disini guys Let's go Kita Apa nih Saat latihan piaraanmu tidak akan bisa mengikutimu Biarin Yang penting aku mau latih dia Let's go Kita evolusikan dulu guys Dan inilah dia Kalau sudah level 3 Dan ini dia Kalau sudah level 5 guys Waduh Kalau level 5 nya kayak gimana nih Kalau level 5 nya Ternyata dia mempunyai efek ya guys GG juga pet cyber ini ya guys Pet kucing cyber ternyata mempunyai efek Lalu bagaimana kalau sekarang kita akan menggabungkan pet kucing cyber itu Supaya bisa kita tunggangnya Oke dan langsung saja kita akan menggabungkannya di pet shop ini guys Oke dan ini dia pet kucing cyber guys Bagaimana kalau kita gabungkan menggunakan baterai super ya Oke mana pet kucing cyber aku Ini dia pet kucing cyber Dan langsung saja kita gabungkannya guys Ternyata dia gak bisa berotot ya Ternyata kucing cyber ini gak bisa berotot guys Aku kira kucing cyber ini bakalan bisa berotot Kalau kita gabungkan menggunakan baterai super Dan inilah dia perubahan kucing cyber saat kita gabungkan Ya ternyata gak ada perubahan yang signifikan guys Cuman dia lebih gede aja ya Dan kalau kita mengajaknya berjalan itu efeknya juga masih sama seperti yang tadi Akan tetapi sekarang kita bakalan bisa menungganginya guys Maka dari itu masih kurang jika kita belum mengujinya di pet run Let's go kita akan mengujinya di pet run Yo guys sekarang ini kita sudah berada di pet run Bersama pet terbaru aku yang bernama kucing cyber Dan pet kucing cyber ini apakah bisa melesat dengan cepat ya guys Tapi sepertinya untuk kecepatannya ya sama aja sih Sama aja ya guys Biasa aja gak tambah cepat atau apapun itu ya Dan kucing cyber ini juga lompatannya biasa aja Gak bisa terbang juga guys Tapi ya emang namanya kucing gak bisa terbang sih Tapi apapun itu ayo pet kucing cyber kamu harus berusaha terus Jangan kecewakan aku Soalnya kamu itu barusan aku beli dengan harga yang mahal ya guys Tiga-tiganya aku beli ya oke Masa iya kita kalah ya guys Oke let's go Kita langsung saja tancap gas Menuju ke karis finish Wih GG juga guys Pet kucing cyber ini bisa mengantarkan kita menjadi juara satu Oke lah guys Kira-kira sampai disini dulu keseruan kita Terima kasih bagi yang sudah menonton Dan sampai jumpa di video yang selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya